Kuasa hukum Almas Saki Biru Arief Sahudi angkat bicara mengenai gugatan yang dilayangkan lulusan mahasiswa Universitas Surakarta atau UNSA kepada wali kota Solo, Kiberan Raka Bumi Keraka, ke pengadilan negeri Solo. Dalam konferensi pers di kota Solo pada Jumat 2 Februari, Arief Sahudi menjelaskan Almas menggugat jawab pres nomor urut 2, Kiberan Raka Bumi Keraka, murni menuntut ucapan terima kasih dari Kiberan. Arief menyebut kliennya meminta Kiberan membayar ganti rugi senilai 10 juta rupiah sebagai uang ganti rugi sewa pengacara selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengabulan gugatan Almas di Mahkamah Konstitusi memberi jalan kepada Kiberan untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Intinya Mas Almas itu hanya ingin menuntut ucapan terima kasih saja, tidak ada yang lain. Nah, karena gugatan itu harus ada formulasi kerugian, maka kita sebut 10 juta untuk biaya waktu berkarahan juga. Nah, itu saja. Soal terima kasih itu ucapan terima kasih. Soal ucapan terima kasih itu kenapa Mas? Karena sampai sekarang tidak ada ucapan terima kasih dari Mas Kiberan ke Mas Almas. Arief menegaskan Almas dan Kiberan tidak saling mengenal secara pribadi. Sidang perdana gugatan itu akan digelar di pengadilan negeri Solo pada 15 Februari 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Dining Apriyani, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Solo, Jawa Tengah, Dining Apriyani, Tanga, dan Kiberan, dan Kiberan, dan Kiberan. Dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.